Gampang haus ya, orang yang kebanyakan makan garam tuh gampang haus, karena dia butuh cairan lebih banyak lagi. Sayang banget, gampang haus, haus belayan kasih sayang. Berarti banyak makanan bahaya juga dong kayak, suka manis, diabetes resikonya. Suka garam, hipertensi. Suka cewek di PHP. Tapi yang jelas ya, kalau mau melihat supaya kita gak terlalu kebanyakan garam, satu hari itu cuma boleh satu sendok teh, 6 gram. Itu maksimal, supaya kita gak darah tinggi. Kenapa sih kita takut darah tinggi? Karena kalau sudah darah tinggi bisa ke stroke, bisa ke jantung, bisa ke pengentalan darah juga. Tapi bukannya cita-cita semakin tinggi baik, kenapa darah semakin tinggi gak baik? Yang gak bagus, karena bisa pecah pembuluh darahnya kemudian terjadi perdarahan. Baik di otak, atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kamu mesti dilihat selain 6 gram, kita juga lihat label. Kalau kita nih, sodiumnya banyak gak nih di ini? Nah, kalau kita lihat di dalam labelnya itu sodiumnya rendah, berarti boleh kita makan. Tapi kalau sodiumnya tinggi berarti itu adalah makanan yang tidak sehat yang bisa mengakibatkan hipertensi. Ada juga, biar supaya kita gak gondokan harus makan garam. Jadi gitu, di dalam garam itu ada yang namanya yodium. Yodium. Yodium itulah yang bisa membantu kita tidak gondokan. Ya? Ya. Belum ngomongin gondokan, dateng beneran. Ya. Udah gede, ngalangin lo. Ketutup kuah. Ketemu lagi nangasai, Jemita. Mitos atau? Fakta. Jadi? Fakta. Hei, Bang Ucok. Ya Allah, gak kelihatan. Kesian banget ini. Ini mau ngendutupin. Silahkan Bang Ucok. Si Mimin bajunya terang banget kayak panggung nangdut ya. Mitos atau fakta? Diet tanpa makan garam baik untuk tubuh. Mitos atau fakta Bang Ucok? Fakta. Bagaimana dokter? Mitos. Wah. Karena garam tetap diperlukan oleh tubuh kita untuk perkembangan otot dan untuk rehidrasi dan juga untuk perbaikan syaraf-syaraf. Jadi kalau orang makan tanpa garam justru dia akan lemas dan justru otot-ototnya tidak akan berkembang. Nah. Jadi tetap kita mesti makan garam cuma jumlahnya seimbang maksimal 6 gram. Baik, terima kasih dokter. Hei, kamu mau ngapain? Bang Ucok. Mitos atau fakta? Benarkah makan garam bikin hipertensi? Mitos atau fakta Bang Ucok? Ya fakta. Fakta. Benar gak dok? Bagaimana dokter? Mitos. Mitos. Karena garam itu kan tetap dibutuhkan asa 6 gram dia tidak bikin hipertensi. Yang bikin hipertensi itu juga adalah stres. Permasalahannya tadi pertanyaan yang awal tadi. Garam itu bisa mem... Kalau dia berlebihan daripada 6 gram. Nah kan di sini gak pertanyaannya gak ada berlebihan. Aneh kebanyakan garam ini marah nih. Iya kan gak ada berlebihan. Marah. Salah kalau pertanyaannya.